Intro Pertama kali ini kita akan membahas soal yang berkaitan dengan logika matematika Jadi sebetulnya gini bang ya Di dalam matematika itu kita diajarkan cara menarik kesimpulan Jadi ada 3 kaidah Ada 3 kaidah Ada 3 kaidah kita Kaidah dalam penarikan kesimpulan Penarikan kesimpulan Jadi gak sembarangan Gak sembarangan kita dalam mengambil ketutusan Gak sembarangan dalam kita mengambil kesimpulan 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 gitu ya I'm sorry Yang pertama itu adalah modus Modus modal apa? Modus tak bukan ya Bukan disini ada ka Ini cara menarik kita kesimpulan yang pertama Modus ponen Modus ponen Yang kedua itu ada modus tolen Modus tolen Tolen Oke Dan yang ketiga ini silogisme Nah Silogisme Nah ketiga cara ini sebetulnya banyak atau sering muncul di soal-soal TCPNS yang akan kita hadapi berapa bulan ke depan ini Jadi sering muncul nih biasanya nih ya Soal yang berkaitan dengan logika matematika ini Terutama pada dengan cara kita menarik sebuah kesimpulan nih Modus ponen itu kayak gimana sih? Nah modus ponen itu kayak gini nih ya Kalau kita punya P Pernyataan yang pertama atau premis yang pertama ya Premis yang pertama premis gitu ya Dasar Premis itu apa? Premis itu adalah dasar penarikan Dasar pemikiran gitu ya Dasar pemikiran Premis yang pertama kita misalkan Jika P Maka Ki Nah jadi ketiga penarikan sekolah ini harus berbentuk aplikasi ya Lalu kita punya Premis yang kedua Itu misalkan P ya Maka nanti kesimpulannya Nih Ini kan ada P Ada P Ada cara mudah mengingatkan gini lah Biar ingatin Oh ini yang sama Ini yang sama Coyet-coyet gitu Jadi nanti yang gak ada siapa? Dia betul Ki Nah Metode penarikan seperti inilah yang selanjutnya disebut dengan modus ponen Gitu Contoh Contoh nih misalkan Ixempo Ixempo Jika Nah Jika saya Karena Implikasi itu kan jika maka Jika saya makan Maka saya Haus Bapak Bukan gitu ya Jika saya makan Maka saya Kenyang dong ya Kenyang Berarti kenyang Nah disini Ada Premis yang kedua Saya Makan Nah Maka kesimpulannya gimana? Nah ini kan ada tuh Saya makan Saya makan ada Yang gak ada siapa? Saya kenyang Maka kesimpulannya adalah Saya Kenyang Saya Kenyang Gitu Nah Metode penarikan seperti ini Selanjutnya disebut dengan modus ponen Gitu ya Oke lanjut Modus tolen Modus tolen itu kayak gimana sih? Nah kalau modus tolen itu Jika kita punya premis yang pertama Tetap Jika P Maka Ki Dia harus berbentuk Implikasi Kemudian kita punya Premis yang kedua Modus tolen itu Kalau modus tolen itu gini Negasi Ki Nah negasi Ki Maka kesimpulannya gimana? Nah Kesimpulannya adalah Disini Ki ada kan Sobat lagi Ki nya Yang ada siapa? P Tapi disini karena ada negasinya Yaudah Kita kasih negasi lagi Kita kasih kumis Kita kasih kumis ya Maksudnya kita kasih negasi Gitu ya Contoh Eksample Eksample Tidak hidup Tidak hidup Nah ingkaran dari hidup kan Tidak hidup Saya meninggal Berarti mati Gitu ya Saya tidak hidup Nah Maka kesimpulannya apa? Ini kan ada nih Hidupnya ada Hidup ada Berarti Saya bernafas Saya bernafas Karena ada tidak Berarti Saya Tidak Tidak apa? Tidak bernafas Gitu Ya Begitu Mudah ya Ambilan Easy Easy lah ya Begitu Itu modus seperti Nah Cara seperti ini Metode seperti ini Yang selanjutnya disebut dengan Metode penarikan kesimpulan Dengan cara Modus tolen Yang disebut dengan modus tolen Jadi Metode Selanjutnya dengan cara Nah Metode penarikan kesimpulan seperti ini Selanjutnya disebut dengan modus tolen Gitu Dan yang terakhir nih Yang banyak keluar Berarti yang ini nih Silobis Nah kalian nih Kalau silobis satu kayak gini nih Kita punya premis ke satu Jika P Maka Ki Lalu disini kita juga punya premis yang kedua Jika Ki Maka R Nah Kalau begini gimana kesimpulannya? Kesimpulannya adalah Maka Nih Ki-nya yang ada kan Ki Coret aja Ki-nya Coret 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 Yang enggak ada siapa? P sama R Jadi kesimpulannya P Jika P Maka R Itu Contoh Example Example itu Seperti contoh soal Yang sudah diberikan oleh Nah oleh Bang Nanda Hutomo ini Jika ada gelas Maka ada piring Nah jika ada piring Maka ada sendok Jadi gitu kan pertanyaannya Jika ada gelas Jika ada gelas Ada gelas Oke Bagus sekali nih pertanyaannya Bang ya Thank you sangat nih Maka ada piring Maka ada piring Gitu Jika ada gelas Maka ada piring Gitu ya Jika ada semut Maka ada gula Jika ada gula Maka ada semut Gitu ya Maka ada piring Gitu Lalu disini ada lagi Premies Jika ada piring Nah ada piring Maka ada Sendok Maka ada sendok Nah Pertanyaan Bang Bang Nanda Hutomo ini kan Kesimpulannya gimana Lalu rumus Dan pembahasannya Kayak gimana ya Bang Makasih Oke nih Ini kesimpulannya Nih Kesimpulannya kita mengikuti rumus Dari kaedah penarikan simpulan Dengan cara Silogisme Nih yang nomor 3 ini Jika P maka Ki Nah Jika P maka Ki Lalu jika Ki maka R Maka kesimpulannya P Maka R Gitu Jadi Yang dicoret Itu yang piringnya Kita coret Piring coret Piring coret Yang belum dicoret Siapa Jika ada gelas Ini Jadi kesimpulannya itu Jika ada gelas Jika ada gelas Ya Maka ada sendok Gitu Gitu Bang Kesimpulannya Nah rumusnya kayak gimana Rumusnya ini Metode Silogisme Ya Jika P maka Ki Jika Ki maka R Coret aja yang samanya Supaya mudah mengingatnya Jadi coret yang sama Jadi supaya mudah mengingatnya Gini nih Jika P maka Ki Jika Ki maka R Nah Oh yang sama nih Ki Coret-coret Jadi kesimpulannya Jika P maka R Begitu Itu silogisme Sama yang lain juga ya Yang samanya Dicoret Yang gak adanya Turunin Ya Yang samanya Dicoret kayak ini nih Kalau Ki yang sama coret Oh Yang gak adanya turunin Tapi kalau ada kumis Kasih lagi kumis sama kita Ingat ya Kaida ini harus berbentuk Implikasi Kalau enggak gimana Nah maka kita harus Rubah dulu ke bentuk implikasi Seperti contoh soal ya Akan kita hadapi berikut ini Nih Contoh soal nih Yang pertama Jika saya belajar Maka saya berhasil Saya belajar Berarti ini Modus apa nih Nah modus apa nih Ini berarti kita anggap Sebagai pernyataan yang pertama P Jika P maka Ki Nah lalu disini ada Saya belajar P berarti ini Bentuknya kayak gini nih Premis yang pertama itu adalah Premis yang pertama itu adalah Jika P maka Ki Nah disini ada P Kesimpulannya apa Coret aja Coret coret Ki Berarti ke situ apa Ki itu adalah Ki itu dah Saya Berhasil Gitu kesimpulannya Ya Modus apakah ini Kita cek Di belakang intip lagi nih P Ki P Berarti modus ponen Modus ponen Ini ya Modus ponen Modus ponen Kayak gitu Modus ponen Saya berhasil Jika saya belajar Maka saya berhasil Saya belajar Coret aja belajarnya Maka kesimpulannya dah Saya berhasil Gitu Ya Unsend Easy Easy deh Next lanjut Nomor berikutnya Gisa Eh gisa Jika saya kaya Maka saya tampan Oh Emang ada hubungannya gitu Ada barangkali ya Oke Barangkali kalau kaya kan Pakai make up Gitu kan Perkembangan yang bagus Barangkali begitu Tapi kalau saya Enggak ya Tetep aja Udah Enggak kaya Enggak Enggak tampan juga ya Oke Just kidding Ini ngomong apa saya Bingung nih Ini Jika saya kaya Maka saya tampan Saya tidak tampan Nah kalau 5 Ini sebagai P Berarti ya Jika P Jika P Maka Ki Disini ada negasi Ki Nah kesimpulannya yaudah Yang gak ada coret Coret Yang gak ada siapa Turunin P Karena dia ada kumis Kita kasih kumis Oh berarti kesimpulannya Saya tidak kaya P P itu adalah Saya kaya Saya kaya Tapi karena ada kumisnya Kasih tidak Saya tidak kaya Jadi kesimpulannya yang ini Gitu Ini coret tampannya Turunin ini Saya kaya Nah berarti Karena ada kumisnya Saya Tidak Kaya Gitu Nah jadi kalau begitu Saya tidak tampan Gitu ya Oke Gitu ya Ansem Hina Easy Easy Steady Steady Mantap Gitu Next Nah berikutnya Soal berikutnya Jika saya rajin berdoa Maka saya sukses Oke Berarti ini sama aja dengan Jika P Maka Ki Jika saya sukses Maka saya bahagia Oh jika Ki Maka R Maka kesimpulannya gimana Kesimpulannya Coret aja yang sama Coret Coret Tinggal turunin P nya P Oh jika P Maka R Berarti ini coret suksesnya Coret Coret Berarti itu Turunannya adalah Jika Kesimpulannya adalah Jika saya Saya apa Rajin Rajin apa Berdoa Oke Maka saya bahagia Maka saya Bahagia Oh berarti kalau begitu Kita harus rajin berdoa ya Agar kita bahagia Gitu kan Jodoh lagunya juga Perjuangan dan Doa Gitu ya Hansen Easy Steady Mantap Mantap Oke lanjut Nih lanjut Nomor berikutnya Jika saya tidak sukses Nih Soalnya nih Beda lagi nih Jika saya tidak sukses Maka saya tidak rajin berdoa Bisa jadi Kalau Kita tidak sukses Bisa jadi Karena kita tidak rajin berdoa Jika saya sukses Maka saya bahagia Wah Gimana kalau begini Nah tadi Ini kan Ada kata tidaknya nih Ini ada kata tidaknya nih Sukses Disini sukses Ada Ini berarti kita anggap sebagai Ki Misalkan ya Ini sebagai penyataan L Berarti ini Jika saya sukses Ini Ki ya Ini karena sama Ini Berarti ini negasi Ki Ini negasi Ki Negasi Ki Ini misalkan P Penyataan yang pertama Nah ini negasi P Nah Ini Ingat untuk menyelesaikan soal ini Tadi Kita garis bawahi Bawa Metode tadi Kaedah penarikan kesempatan yang tiga tadi Itu harus dalam bentuk implikasi Sementara disini bukan implikasi Ini bentuknya kontraposisi Ini Ini asalnya dari Negasi Ki Maka P Negasi P Ini yang namanya kontraposisi Kontraposisi itu Kita tahu bahwa Ingat nih Ada hal yang harus kita garis bawahi Bahwa Jika P Maka Ki itu Dia Ekvivalen dengan Yang pertama ada dua Ekvivalennya Yang pertama itu dengan Kontraposisi Negasi Ki Maka Negasi P Tuh Satu Yang kedua Dia itu Ekvivalen dengan Negasi P Disjungsi Ki Yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya Di soal tes Intelijensi Umum Atau di soal dengan kategori Logika Matematik Silahkan kawan-kawan Searching lagi ya Untuk lebih-lebihnya Nah maka Berarti yang atas ini Harus kita rubah nih Dari sini Ke bentuk implikasi Nah berarti ini kan implikasi Ekuivalen dengan implikasi Gitu kan Oh Dan ini kayak begini Jika saya tidak sukses Berarti itu negasi Ki Maka saya tidak rajin berdoa Berarti itu negasi P Berarti kalau kita rubah Disama aja dengan Nih Jika P maka Ki P nya mana Ini kan Jika saya P Kalau P berarti negasinya dibuang Tidaknya dibuang Jika saya rajin Berarti ini sama aja dengan Jika saya rajin Jika saya rajin berdoa Nih Jika saya rajin berdoa Nih Maka Ki Ki nya apa Negasi Ki nya itu adalah Tidak sukses Berarti Ki nya saya sukses Nah Maka Saya Sukses Jadi kalau ini Kalau kita tulis dalam bentuk rubus Maka ini Premis yang pertama Ini bentuknya Negasi Ki Maka negasi P Kita punya Ki Maka R Nah Kalau kasus Aiden ini Tidak bisa kita tarik kesimpulan Sebelum yang ini Kita nyatakan dulu Ke dalam bentuk implikasi Jadi harus dalam bentuk implikasi Ini sementara Bentuknya adalah Kontraposisi Dan kontraposisi Itu ekvivalen dengan implikasi Jadi kita ubah menjadi bentuk implikasi kontraposinya Kayak gini nih Jika saya rajin berdoa Maka saya sukses Kontraposisinya itu nih Di balik Jika saya tidak sukses Maka saya tidak rajin berdoa Gitu kawan-kawan ya Oke Lalu berikutnya Jika saya sukses Saya sukses Maka Saya bahagia Saya bahagia Iya kan Ya iyalah Kalau sukses Insya Allah bahagia Nih Ini kan yang samanya apa tuh Oh ternyata Kasus ini Berarti kita bisa menggunakan Metode penarikan kesimpulan Dengan cara psikologis Yaitu Coret aja ini kan yang samanya Coret suksesnya Coret yang tidak sukses Yang tidak ada siapa Ini Jika Saya Rajin Berdoa Nih Berdoa Maka Saya Bahagia Oh gitu Jadi kalau mau bahagia Kita harus rajin Berdoa Oke kawan-kawan Jangan lupa ya Di samping kita usaha yang maksimal Latihan Kita juga harus berdoa Ya Memohon Agar diberikan yang terbaiknya Oke Begitu kawan-kawan ya Oke Begitu Andesign Easy Easy Steady Steady ya Mantap Next Nomor berikutnya Oke Nah kalau nomor 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 berikutnya ini Ada di soal nomor 55 Di soal cat CAT BKN Yang di Pernah di uji Cobakan tahun 2013 Katanya Jika saya pintar Maka saya menjadi dokter Berarti ini kalau kita anggap Sebagai penyataan P Saya pintarnya itu P Jika P Maka Saya menjadi dokter Berarti Ki Lalu ada penyataan lagi disini Jika saya menjadi dokter Berarti Ki Di kaki Maka Maka saya membuat resep obat Berarti disini R Oh Kalau kasus kayak gini Berarti ini bisa kita tarik kesimpulan Dengan metode silogisme Yaitu mana Kita coret ininya Maka kesimpulannya dah Di kp Maka R Di kp nya apa Saya pintar Berarti Jika saya pintar Saya Pintar Kesimpulannya Oke Maka Maka Saya Membuat Membuat apa Membuat Resep obat Gitu Ada gak di option check Jika saya dokter Bukan Berarti yang A itu bukan Yang A itu bukan Ini bukan Ini jika saya membuat resep obat Apalagi ini Jika saya membuat resep Ma'am Buat Jika saya pintar Nah ini Yang lain Gak ada ya Ini salah Ini wrong Yang ini Yang D Jika saya pintar Ini jika P Maka saya Membuat resep Nah obatnya Ketinggalan Ketinggalan resep Apa resep obat Maksudnya gitu ya Begitu Jadi jawabannya Yang paling tepat Itu adalah yang D Oke lanjut Number berikutnya Number 47 Yang A Soal kasus ini Sudah kita bahas sebelumnya Pada pertemuan sebelumnya ya Di soal Logika matematika juga Oke gak apa-apa Kita bahas ulang lagi Biar Nah tapi kali ini Kita akan Bahas dengan cara yang Berbeda Dengan cara yang agak Lebih cepat lagi Mirip dengan cara Itu sama Bukan mirip lagi ya Tapi ini agak Lebih cepat Ini kan soalnya Jika Ina mempunyai buku Berarti jika P Maka ia membacanya Berarti maka Ki Gitu kan Ina tidak membaca Berarti Ina tidak membaca Membaca itu kan Ki ya Berarti negasi Ki Nah Atau Ina pandai Berarti distinusi Pandai itu R Nah Nah gimana kalau soalnya Seperti ini Nah Kalau kasus soalnya Seperti ini Maka kita tidak bisa Langsung menarik kesimpulan Kenapa Karena kaedah Penarikan kesimpulan itu Berlaku hanya untuk Implikasi Sementara disini disyungsi Maka disyungsi ini Kita harus ubah menjadi Implikasi Itu caranya gimana Nah tadi 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 lagi Balik lagi nih Jika P Makaki Implikasi itu Ternyata Ekuivalen dengan Satu Apa Kontraposisi Dibalik Nah dibalik Asalnya P Maka Ki Dibalik Ini cara mudah Menyatakan beginilah Jadi biar Tulis lagi Balik lagi Balik lagi Cara mudah Menyatakan begini Asalnya kan P Maka Ki Kontra Kalau kontra Berarti Pro dan kontra Kebalikannya kan Ki Maka P Kan gitu ya Kasih kumis Kasih kumis Nah itu disebut dengan Kontraposisi Namanya Nah jadi Implikasi itu Ekuivalen dengan Kontraposisi ini Jadi Ki Maka P P maka Ki Dibalik jadi Ki Maka P Don't forget Kasih kumis Kumisnya telah negasi Biar benar diingat Yang kedua Yang kedua apa Dia itu sama Ekuivalen dengan Negasi P Disyungsi Ki Berarti kasusnya Sama dengan ini Oh kalau begitu Berarti yang ini Sama aja dengan Ika P Maka Ki Terus nih Ini kan balik Berarti kan dari depan Menjadi belakang Sekarang dari belakang Menjadi depan Gitu Ya Atau dari kiri menjadi kanan Sekarang dari kanan Jadi kiri Gitu Karena dalam matematik Kiri kanan Oke gitu ya Depan belakang Oke Jadi disini nih Dekasi Negasi Ki Distungsi R itu sama Atau ekivalen dengan Berarti ini apa Ya Ekuivalen dengan P Tetap berarti Ki Juga disini tetap P Karena disini Ki Berarti Ki Ya berarti kan disini Dekasi Ki Disjungsi R Ini kan P Kalau disini P lagi Maka Ki Kan gitu ya Berarti ini juga sama Ki Maka R Berarti ini juga Ki Maka R Nah yang sama Yang sama siapa Ki Yang samanya kita coret Coret Berarti yang gak ada siapa Yang gak ada itu adalah P Maka R Nah berarti kesimpulannya adalah Jika P Maka R P itu sendiri apa Jika inah mempunyai buku Kesimpulannya R Maka R nya itu apa R nya itu adalah Nama R ya Inah pandai Inah pandai 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 gitu ya Pandai gitu Ada gak Jika inah mempunyai buku Maka indah pandai Jika inah mempunyai buku Maka indah pandai Tuh langsung ketemu gitu ya Yang D Yang paling tepat Begitu Understand Yang equation Minap-minap Easy Steady 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 Mantap Mantap Oke kawan-kawan Barangkali itu saja Yang bisa saya sampaikan Dalam persempatan ini Mudah-mudahan Apa yang saya sampaikan ini Bermanfaat Dan dapat membantu Sedikit kesulitan-kesulitan Yang kawan-kawan hadapi Nanti pada perlaksanaan Tes CPNS Khusususnya Soal T IU T IU Tes Intelijis Umum Untuk kategori soal Logika Matematik Dalam penarikan kesimpulan Oke untuk kawan-kawan Yang masih belum mengerti Silahkan putar lagi Videonya ulang lagi Putar terus Ulang terus Kalau sudah diputar Dan setiap ulang Insya Allah nanti akan mengerti juga Kalau masih misalkan Belum mengerti Silahkan tinggalkan pertanyaan Di kolom komentar Oke Barangkali itu saja Mohon maaf Apabila masih banyak Terdapat ukurangan Dalam penyampaian Thank you for attention Thank you for your hearing Thank you for your watching See you next video Assalamualaikum warahmatullahi Ta'ala wabarakatuh